Terima kasih sudah menonton Pembohong sudah mimpi ketemu Rasulullah Apalagi Munarman Si penyiram teh dari gua hantu Mereka pembohong semua Anehnya banyak yang percaya kepada mereka Bahkan rela mati untuk melindungi mereka Temuan terbaru dari Komnas HAM Yang diumumkan beberapa hari lalu Jelas-jelas membuka tabir Kalau Laskar FPI yang mati ditembak itu Bukan karena disiksa polisi Mereka memang sengaja menunggu polisi mendekat Dan punya niat jahat Benar saja ketika rombongan polisi Yang memang bertugas memantau Pergerakan Rizik itu mendekat Laskar FPI itu langsung menyerang Dan akhirnya terjadilah tembak-menembak Di antara mereka Tembak-menembak Bukannya sebelumnya si Munarman bilang Kalau mustahil para Laskar FPI itu Membawa senjata api Ya itu tadi saya bilang Kalau orang-orang FPI itu Pembohong semua Mereka selalu bicara seolah-olah mereka Enggak berdosa Padahal jahatnya luar biasa Pakainya aja yang berwarna putih Dalam hatinya busuk Enggak kira-kira Para Laskar itu jelas-jelas ingin Membunuh anggota polisi Dengan mencoba menjebak mereka Tetapi untungnya Anggota polisi yang bertugas Sigap dan membela diri Kalau enggak Mereka yang mati Temuan Komnas HAM Yang dipublikasikan Menunjukkan ada proyektil Dan selongsong peluru Yang berasal dari senjata rakitan Siapa lagi yang pakai senjata rakitan Kalau bukan Laskar FPI yang mati itu Kan enggak mungkin Polisi yang pakai senjata rakitan Lagian Kalau masalah tembak-menembak Tentu polisi jauh lebih terlatih Daripada Laskar FPI Yang mungkin baru sekali itu Pegang senjata api Mereka enggak pernah berlatih serius Mungkin karena harga peluru mahal Jadi sayang buat latihan Wah makan aja kadang mereka susah Boro-boro mau hambur-hamburin peluru Akhirnya Dua orang Laskar pun mati konyol di tempat Kenapa saya bilang mati konyol Karena mereka enggak pakai perhitungan Yang dilawan tembak-menembak itu Polisi yang setiap hari latihan pakai senjata Bedakan antara berani dan mati konyol Berani itu pakai perhitungan Kalau mati konyol itu Udah tahu enggak mampu Tapi sok jadi jawara Begitu juga ketika akhirnya Empat orang dari mereka ditangkap Dan mau dibawa ke polda oleh polisi Polisi memang tidak bawa borgol Pada malam itu Karena mereka memang bukan tugas penangkapan Hanya pemantauan Jadi dikira polisi Empat Laskar FP itu sudah dapat shock terapi Dengan matinya dua kawan mereka Eh Ternyata Empat orang Laskar itu Bukannya menyerah Malah makin konyol Dengan menyerang anggota polisi Yang ada di dalam mobil Mereka mencekik Memukul Bahkan mau merebut senjata polisi Ya Akhirnya Bam 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 Laskar FP yang tersisa itu Langsung dihabisi Polisi membela diri Dan pada saat pertarungan jarak dekat Seperti itu Seharusnya Apa yang dilakukan oleh polisi Sah adanya Tapi Komnas HAM malah berpikir berbeda Mereka anggap Polisi melanggar HAM Karena membunuh empat orang Yang tidak bersenjata Dengan tembakan-tembakan Heran saya juga Bagaimana bisa Polisi dibilang melanggar HAM Kalau mereka membela diri Kalau saya ada di posisi yang sama Dengan polisi Terjepit Dan teman terancam nyawanya Saya pastikan tembak mereka yang mengancam nyawa Apalagi para Laskar itu Mau merebut senjata teman saya Yang mereka pukuli Kalau mereka berhasil merebut senjata Wah Nyawa saya yang terancam Mending dia Atau saya yang mati saat itu juga Komnas HAM pasti Enggak pernah berpikir begitu Apalagi mereka hanya menyimpulkan sesuatu Berdasarkan nonton video doang Dan dengar cerita-cerita Tidak pernah merasakan Bagaimana kerasnya situasi di lapangan Ini mungkin jadi pelajaran ya Buat pemerintah Siapapun nanti yang terpilih Menjadi anggota Komnas HAM Secara bergilir Biar mereka ikut patroli sama polisi Ke daerah-daerah berbahaya Yang orangnya ganas-ganas dan menyerang Taruhan Mereka pasti kencing-kencing di celana Biar enggak asal ribut HAM terus Apalagi dalam situasi Kill or be killed Ajak juga itu si kontras sama amnesty internasional Biar enggak cuma nyocot Tanpa solusi Diajak rekonstruksi enggak mau Tapi ngomong di luar Kayak yang paling tahu Untung saja Kesimpulan Komnas HAM Tidak menjadi rekomendasi hukum apapun Selain cuma pandangan Dari sudut yang berbeda saja Tetap saja Pengadilannya akan menentukan semuanya Apakah polisi benar atau salah Dalam mengambil tindakan tewasnya 6 orang Laskar RP itu Dan seandainya pun Akhirnya pengadilan nanti Dengan pandangan mereka yang terbatas Memutuskan Anggota polisi yang bertugas bersalah Karena lalai dalam tugas Saya akan tetap mendukung mereka Karena buat saya Mereka sudah bertugas dengan benar Saya harus angkat secakir kopi Untuk para anggota polisi Yang sudah menembak mati Para Laskar RP itu Buat saya nyawa kalian jauh lebih berharga Daripada 6 orang Laskar yang mati sia-sia Dan kalian punya hak mempertahankannya Meski orang menuduh kalian berbuat semena-mena Untuk negara Resiko apapun harus ditempuh Meski orang tidak selalu mengapresiasi Apa yang kalian lakukan Salam hormat untuk anggota polisi kita Yang sudah rela bertaruh nyawa Supaya negeri kita tetap aman Dari gerombolan preman Yang berjubah agama Salut Markibong Mari kita bongkar semua Saya Rini Seregar Kita di acara Timeline Terima kasih telah menonton